Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel with me Andrian Desaba disini Oke gimana berkalian hari ini semoga kalian dalam pada sehat dan rejeki karena pastinya selalu didimpahkan dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas update terbaru dari pxr-network ya gimana ini udah ada kabar yang menggembirakan dia untuk market dari listing dari pxr-network itu sendiri dan disini ya kalau kita ceknya disini mereka sudah memposting bahwa pxr-network ini akan listing di coinstore ya jadi buat kalian yang belum download coinstore ya kalian download aja dulu ya coy untuk persiapan deh ya karena di apk nya sendiri kalau di playstore itu belum ada ya atau di negara kita tuh dibatasi namun kalian bisa download di website-nya langsung ya atau di gate app ya nanti admin kasih linknya di deskripsi ya Nah ini akan datang ya kalau udah coming soon kayak gini biasanya nggak akan lama coy ya ya berharap aja di 5 April itu sudah listing seperti itu coy harapannya kita seperti itu ini sebelum lebaran lah ya biar bisa pada apa belanja aja baju lebaran gitu loh ya biar mantap gitu kan dah dan disini juga ada berita menarik untuk penambang pxr-network kami sangat senang mengumumkan hal ini pxr-network akan segera terdiri di coinstore nah ini masih informasi yang coinstore ya dan disini juga ada informasi terbaru juga ya mengenai penambangan pxr-network karena peningkatan server beberapa penambang mungkin menghadapi masalah sementara dengan aplikasinya kami dengan tulis meminta maaf ada ketidak nyamanan yang ditimbulkan dan menghargai kesabaran anda tim kami bekerja kelas untuk segera menyelesaikan masalah ini terima kasih Oke jadi memang untuk penambangannya sih kalau admin sih kurang apa ya istilahnya kalau di aplikasi penambangannya sih tidak terlalu bermasalah kalau admin ya Ayo kita masuk aja aplikasinya nah disini ya Nah jadi kalau sebenarnya kalau untuk aplikasi dari pxr-networknya ya kalau admin sih nggak terlalu bermasalah ya karena menurut admin masih normal-normal aja yang bermasalah itu ada di pxr-basenya coy ya Nah disini kalau kita buka di pxr-basenya ini ini nggak bisa dibuka coy ya ini kan repot juga ini apalagi yang sudah transfer full ya kan repot coy ya moga aja nanti bisa dikembalikan ya bisa segera normal malah kembali pxr-basenya ini karena apa kalau admin nggak khawatir karena admin sudah ada opsi import waletnya ya kalau ada opsi import waletnya kan otomatik kita bisa memasukkan kode yang kita punya ya atau kode rahasianya ya jadi kita bisa buka walet sama kita jadi aset kita pun tidak hilang namun kan repot juga cek kalau apa pxr-basenya error seperti ini nah ini sambrong please try again nah kan ini yang jadi kendalanya pxr-basenya ini masih bermasalah ya dan di mereka juga belum mengupdate mau mengenai pxr-basenya itu untuk perbaikannya itu sendiri coy mengenai dari apa dari pxr-nya sendiri ini meaningnya sendiri ini admin juga ntar dulu coy kalau untuk pxr-nya sendiri ya memang kalau dibilang lemot ya lemot ya coy ya nah ini aja lemot seperti ini ya tapi masih bisa di apalah istilahnya kita dimaklumin lah nah kalau yang pxr-basenya yang bermasalah sekali yang nggak bisa dibuka ya naik repot kita sudah transfer apalagi yang full-data transfer dari pxr-nya ke pxr-basenya kan jadi di bertanya-tanya nanti seandainya warnya yang tadi berubah lagi nah aset kita hilang gimana kan seperti itu juga ya dan hati-hati juga untuk kalian yang ada di pxr-network ya karena berapa hari ini saat admin mendengar bahwa balance yang ada di pxr-network itu banyak yang hilang jadi di transfer gitu jadi ke transfer sendiri coy ini juga ada temen admin juga sesama youtuber juga itu asetnya pxr-nya hilang yaitu sekitar 10ribuan lah wow nyesel sekali coy nyesek lah 10ribu pxr-network itu kan hasil mining selama berapa apa berapa bulan kan nah itu juga itu bermasalah juga kok bisa hilang itu kenapa bisa jebol seperti itu jadi kalian hati-hati juga ya yang melakukan penambangan dari pxr-network dan langsung aja kita cek dulu untuk store-nya itu seperti apa ya untuk persiapan nanti ke listing di coinstore jadi kalian siap-siap aja untuk download terlebih lalu untuk kayaknya belakangan aja nah disini buat kalian yang mau mendownload dari apk coinstore itu kalian bisa masuk di website-nya langsung untuk melakukan download hanya kalau kita lewat Google Play itu belum ada atau belum tersedia jadi disini kalian harus download dari apk-nya ya dan sebenarnya kalau dari apk-nya juga kan kadang apa ya HP kita itu mendetek bahwa ini apa apk-nya tidak apa apa ilegal gitu resmi seperti itu kan jadi kadang tidak bisa di install ya Nah pokoknya ini nya kalian kalau mau install ya kalian silahkan aja masuk ke ke website mereka ya kalau nggak kalian bisa masuk ke appstore yang ada di sini ya ini kita klik klik dulu aja aja kalian bisa juga masuk ke getapp sini ini kalian klik aja ya walaupun nanti sebenarnya untuk apa ya untuk mb-nya itu dikit sih sebenarnya kalau di apa di app ini digit app ya kita klik dulu nah ini jadi kalau disini mb-nya cuma 68mb ya namun kalau kalian download apk-nya itu kira-kira ada 112mb ya sekitar segitulah jadi ini ada perbedaan jadi nanti kalian silahkan aja cek-cek aja mana yang bisa atau yang baik kan isu untuk install seperti itu coy ya nggak usah kayak jadul juga ya kita berharap nanti bisa ada listing di Oke juga ya jadi kita tidak perlu install postor atau kayak jadi konstor karena mungkin nanti oke juga mungkin sudah mungkin akan di sini koal okek ya harapan kita seperti itu namun buat jaga-jaga ya kalian install aja dulu konstornya biar nanti seandainya open market kalian bisa langsung menjual dengan harga yang paling tinggi seperti itu Oke terima kasih telah menonton video ini sampai jumpa di video selanjutnya